Google Pixel 4 sekarang harganya sudah 4,8 juta dan di harga segitu menurut gue bisa jadi hape Pixel paling worth it di harganya yunlah saat ini kita review Google Pixel 4 di tahun 2021 Halo guys, semoga stepan dari StephTech dan mari kita langsung aja review Google Pixel 4 di tahun 2021 seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya untuk harganya kalian bisa beli di harga sekarang itu 4,8 juta itu full set original dengan RAM 6GB dengan internal storage sebesar 64GB itu sudah support dual SIM tapi SIM satunya itu e-SIM ya gak support microSD sayangnya seperti biasa kalau kalian beli hape ini gue akan taruh linknya di deskripsi dan yang untuk harga segitu kalian dapat spek paket chipset Snapdragon 855 dengan fabrikasi sebesar 7nm layar 5,7 inci compact P-OLED display dengan PPI sebesar 444 udah support 90Hz refresh rate dibalut oleh Corning Gorilla Gas 5 depan belakang storage-nya speednya UFS 2.1 stereo speaker Bluetooth 5.0 sudah USB Type-C 3.1 dan juga punya baterai sebesar 2800 mAh baterai yang bisa percari 1-18W dan juga udah ada Qi-Ware charging dan untuk design dan display-nya ini untuk build quality-nya terbuat dari material premium yang pastinya frame dari metal dan bodi belakang ini full terbuat dari kaca ini beratnya tuh mirip sama iPhone 11 Pro gue yang artinya kerasa sangat premium dan juga super solid saat digenggam speaking of genggam ini one-handed usage di Pixel 4 ini sangat enak banget ya pastinya karena size-nya yang sangat compact dan untuk si design belakangnya ini gue lumayan suka ini kerasa elegan dan simple tapi gak over the top kayak hape zaman sekarang untuk design depannya sih ini memang walaupun punya jidat yang tebal banget tapi ini masih kelihatan modern dan sangat premium ya ini bisa dibilang design-nya tuh kayak iPhone tapi gak punya poni mirip lah saya rasa juga mirip dan untuk si kecepatan Face ID-nya ini pretty much instant dan super akurat yang pastinya juga ini sangat aman dibanding Face ID yang cuma pake kamera depan doang karena di Pixel 4 ini Face ID-nya tuh mirip sama iPhone jadi nge-scan muka secara 3D which is lebih secure daripada yang cuma pake kamera untuk NFC yang pastinya ada posisinya tuh ada di belakang daerah sini kalau misalnya kita coba scan pake kartu GTO kecing boom dia tuh nge-scannya super cepat dan juga akurat selalu bekerja 10 dari 10 mantap dan untuk si kualitas layarnya sendiri ini masih sangat bagus masih kerasa kayak hape flagship overall punya detail yang super sharp dengan warna yang akurat dan viewing angle yang perfect Pixel 4 juga udah support HDR jadi kalau mau nonton konten yang support resolusi atau HDR ini kelihatan sangat bagus dan super hidup ya pastinya cuma tempat tuangannya ini menurut gue agak sedikit kekuningan untuk layarnya dan untuk full brightness-nya Pixel 4 bisa lumayan terang jadi bisa kita lihat ini di b-roll pemakaian di bawah terik matahari walau agak gelap tapi masih lumayan kelihatan dan masih sangat usable yang terakhir untuk di segmen ini dari si touch delaynya ini pretty much non-existent di semua hape google yang pernah gue review dan yang pastinya di Pixel 4 ini gak ada bedanya gak ada masalah sama sekali mau dipake buat ngetik keyboard atau navigasi YS semua kerasa super smooth dan responsif ya gue bisa bilang ini 11-12 sama iPhone 11 Pro which is a big compliment next audio quality-nya so untuk kualitas headphone-nya pakai USB Type-C 2 3.5mm headphone jack ini gue bisa bilang kualitasnya super premium overall punya detail yang high-nya tuh sangat bersih dan jernih dengan mid-range atau instrumen yang punya separasi bagus terus juga rich dan juga dia punya bass yang kerasa panci tapi gak bleber untuk sound signature ini cenderung ke arah warm dan untuk sound stage-nya ini kerasa sangat luas seperti ngedengerin di desktop atau di PC dan yang terakhir untuk si full volume-nya ini juga sangat bagus gue coba test pake headphone CoSporta Pro yang butuh power sekitar 2x daripada headphone biasanya di Pixel 4 ini di volume 60% aja udah kerasa-keras banget so ya ini amplifier-nya sangat bagus juga dan untuk kualitas stereo speaker ini gue bisa bilang hands down the best speaker yep, the best speaker yang pernah gue denger selama gue nge-review hape yep, lebih bagus daripada iPhone 11 Pro gue so untuk kualitasnya ini punya detail yang sangat jernih si vokalnya tidak pecah di volume tinggi sekalipun mid-range atau instrumen yang masih kerasa present dengan detail yang rich dan juga walaupun bass-nya ini gak sebesi hape flagship kayak iPhone karena ini tuh lebih cenderung ke arah flat bass tapi masih kerasa enak dan fun didenger kok si bass-nya overall yang gue suka banget dari Pixel 4 speaker itu dari sih separasi low, mid, dan high-nya yang bener-bener tertata banget itu bener-bener rapi banget jadi enak banget didenger oh iya, dan juga ini full volume-nya bisa sangat keras dengan distorsi yang sangat minimum hampir gak ada malahan in summary, Pixel 4 ini speakernya kayak proper speaker bukan kayak speaker yang keluar dari hape tapi untuk lebih detailnya ini dia speaker test-nya gue rekomen kalian pake iPhone biar bisa ngedengarin detailnya karena menurut gue ini speakernya tuh kelas S check it out guys puntu-nya puntu-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ya, untuk kualitas main kameranya dan si telephotonya ini gue bisa bilang, even di tahun 2021 sekalipun, kualitas gambar di Pixel 4 menurut gue masih salah satu yang terbaik untuk kelas HP flagship. Yap, masih bisa bersaing dengan HP flagship zaman sekarang sekalipun kayak iPhone 12 atau HP flagship lainnya untuk segmen foto. Overall punya detail yang super sharp dengan warna natural, true to life, kontras yang akurat dan juga dynamic lens yang sangat bagus. Ya memang HP Google tuh selalu number one untuk kualitas fotonya. Dan karena Pixel 4 belum terlalu tua umurnya, jadi kualitas fotonya ini masih sangat bagus dan bisa bertahan di tahun 2021 sekalipun. Sama juga ceritanya untuk foto lowline atau malam harinya di Pixel 4 juga masih sangat bagus. Gambar masih kelihatan terang dengan warna natural, noise yang minimum, detail yang super sharp dan overall gambar kelihatan kayak diambil dari HP flagship. Foto selfie-nya juga di Pixel 4 surprisingly cukup bagus. Punya kontras yang akurat dengan warna yang vibrant dan detail yang sharp. Kalau misal foto dengan blackline yang terang pun ini masih kelihatan sangat bagus bisa kita lihat. Very nice. Untuk video recording ini bisa nge-record sampe resolusi 4K 30fps dengan stabilisasi. Jadi ya ini dia sampelnya pake resolusi tersebut. Oke guys ini dia video recording pake resolusi 4K 30fps, kita coba jalan. Dan yang keren juga bisa nilai gimana kualitas audionya. Mikrofon di Google Pixel 4. Kita jauh fokusin ke down. Keliatannya sih ini warnanya vibrant banget yang gue suka. Kita tes dynamic range. So ya, nilai di bawah gimana kualitas speakerphone-nya. Oke moving on ke si gaming performance-nya. Pixel 4 pake chipset 68855 dan fabrikasi sebesar 7nm. Ya gaming tuh kan memang bukan spesiality-nya Pixel 4. Tapi kalau misal mau main game berat kayak Genshin Impact, itu masih bisa berkasih chipset-nya yang powerful. Performa di Pixel 4 masih cukup oke kok. Gue yang main Genshin Impact di settingan medium dengan frame rate 60, performanya tuh dapet lumayan oke. Dapet frame rate sekitar 35-40an, dan juga gameplay yang masih kerasa lumayan stable dengan starter yang ada tapi gak terlalu sering. Cuma ini alasan kenapa Pixel 4 kurang cocok untuk main game, yaitu dari si telamat throttling-nya. Ini gue baru main sekitar 10-15 menit aja, HP-nya udah kerasa panas banget kayak seringkan, yang ngebikin telamat throttling dan performanya jadi turun. Performanya turun artinya si frame rate-nya jadi turun ke sekitar 25-30, dan juga jadi banyak starter dan juga sluggish overall performance-nya. So ya, kalau untuk main game PUBG sih menurut gue masih viable karena gak seberat Genshin, tapi kalau mau main game berat kayak Genshin atau bright memory sih, gue kurang rekomen. Cepet panas, sub-mai, dan juga kurang bagus untuk baterainya kan. Tapi kalau bisa mau buat main game yang enteng banget atau casual, kayak Rhythm Game, kayak Bandoli atau Arcadia di Pixel 4 ini salah satu HP terbaik untuk main game Rhythm. Terutama untuk main game Rhythm di difficulty tinggi sekalipun, ini gue gak ngerasa ada audio atau touch delay sama sekali. Overall, main game Rhythm di Pixel ini kerasa kayak main di iPhone. Very enjoyable dan very smooth experience. Untuk si UI experience-nya ini salah satu selling point besar dari Pixel 4, yaitu dari si OS Lite. Ini tuh pakai Pixel Experience stock Android. Mantap banget. Dan juga untuk versi Android itu kalau bisa kita setting, terus kita scroll all the way to the bottom ke about phone, di sini sudah di Android versi 11. Jadi udah paling baru. Dan juga ini kabarnya Google Pixel 4 yang pasti bakal dapat Android 12, tapi juga bakal dapat sampai Android 13 mendatang. Jadi bisa dibilang ini, untuk software support-nya kayaknya masih 2 tahun, dan untuk security-nya masih ada 3 tahun. Ini walaupun dia umurnya udah lumayan tua, kalau ngasih ini sekitar 2 tahun umurnya Pixel 4, tapi masih disupport sampai selama itu. Ini untuk kelas Android lumayan insane sih. Tapi itu memang salah satu selling point dari Android juga, atau dari Google Pixel, HP Google Pixel, yaitu dari si software support-nya. Dan juga ini salah satu kenapa gue suka banget sama HP Google, yaitu dari si OS experience-nya. Overall, performa Pixel 4 untuk day-to-day usage, kerasa sangat smooth, dan sangat-sangat responsif. Multitasking kerasa smooth, navigasi OS kerasa super optimized dan snappy, dan juga lonceng aplikasi kerasa sangat cepat dan sangat responsif. Ini yang pasti berkasih stock Android-nya pretty much. Stock experience ini sangat enteng, experience pake Pixel 4 ini ngingetin gue banget sama kalau misalnya gue pake iOS device. Insane banget ini kerasa sangat optimized. Untuk kelas Android ini menurut gue, HP atau satu-satunya brand HP paling optimized menurut gue, line up-nya Google. Very, very good. Untuk DRM info ini, kalau misalnya kita taga DRM info, pretty much sudah di Y5 L1, no worries. Yang pastinya HP flagship dan juga udah support HDR10. Mantap. Last but not least, battery life-nya. Ini tuh punya baterai yang memang lumayan kecil, 2.800 mAh battery yang support fast charging sampai 18W dan juga QiOS charging. Dan untuk ketahanan baterainya sih, pertama gue expect Pixel 4 bakal buruk battery life-nya. Karena kan kalau misalnya kalian ingat, pas pertama keluar tuh, Pixel 4 banyak banget YouTuber yang ngekritik battery life-nya karena reverse-nya tinggi, baterainya kecil, jelek banget baterainya. Tapi pas gue tes di tahun 2021, ini mungkin berkat implementasi adaptive battery, battery life di Pixel 4 surprisingly cukup bagus. Dengan pemakaian gue yang enteng, Pixel 4 masih bisa bertahan, satu hari penuh dengan gampang. Pemakaiannya tuh enteng seperti biasa, sosmed dan nonton video aja. Untuk screen on time, ini kalau misalnya kita ke photos, gue udah screenshot, gue dapet screen on time sekitar 5 jaman. Ini tuh 5 jam tuh, standby ini lumayan lama ya guys, bisa kita lihat ini standby-nya tuh 17 jam. Gue bisa bilang kalau misalnya, kalian pakai terus, ini kayaknya bisa dapet 6 jam screen on time. Yang menurut gue untuk kapasitas baterai segini, dengan layar 690Hz, dapat SOT segitu sudah sangat remarkable. Dan untuk channel speed-nya juga ini lumayan oke, gue ngecas udah 20% sampai 100% tuh butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit. Gak paling cepat, tapi sudah cukup oke. So ya, cuma segitu aja video, dan langsung aja kita kasih konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue, Pixel 4 di tahun 2021 masih super worth it banget. Terutama buat kalian yang suka stock Android, dan ingin nyari hape Android yang punya performa UI, dan juga kualitas foto kamera yang paling dekat dengan iPhone. Pixel 4 menurut gue, hape yang cocok banget buat kalian. Di harga 4,8 juta, ini menurut gue masih worth it banget, karena Pixel 4 punya UI experience yang terbaik. Software support yang masih disukur 2 tahun, dan juga security-nya 3 tahun. Kedepan, build quality-nya tuh yang sekelas iPhone, sangat premium banget. Kualitas foto menurut gue nomor 1, even itu 2021 sekalipun. Dan juga dia sudah 90Hz refresh rate, dan juga punya chipset yang capable, even itu 2021 sekalipun. Setelah kita tambah 55. Ya, ini opilih gue sendiri ya, guys. Tapi kalau misalnya disuruh pilih untuk hape utama, gue tetap lebih milih Pixel 4 daripada Poco F3 sekalipun. Walaupun memang di harga yang sama, kan Poco F3 itu on paper punya spek yang jauh lebih baik atau lebih unggul daripada Pixel 4. Tapi karena Poco F3 itu pakai OS MIUI, yang personal experience gue selama pakai MIUI itu, kalau mau dibandingin dengan Pixel Experience atau Pixel OS, gue bisa bilang masih jauh lebih polis dan jauh lebih optimis di Pixel Experience-nya pastinya, atau stock Android. Ya, MIUI sih menurut gue masih banyak banget bug, terutama dari touchscreen-nya. Yang pastinya mereka harus fix di update selanjutnya, mudah-mudahan. Dan personal gue juga memang kurang suka sama OS-nya atau UI-nya, bentuk UI-nya yang menurut gue sedikit childish. Itu cuma opini gue, guys. Please don't get triggered. Itu cuma opini gue aja. Tapi ya, itu alasan kenapa gue lebih prefer stock Android selama ini. Tapi ya, seperti biasa, kalau kalian yang beli hape Pixel 4 ini, gue udah taruh link-nya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di hape ini, Raiden May, gue udah taruh juga di deskripsi. Oke guys, cuma segitu review-nya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau video-video yang kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye. Sub indo by broth3rmax